dan inspirasi itu mulai muncul dan saya bertanya yang merasa muda angkat tangan gak apa-apa mbak Ita ngacung ya rapopo muda itu kadang-kadang tidak pada usia muda itu pada semangat, oh iya dong muda itu pada kreatif muda itu pada komitmen gitu ya satset bro satset ceto tas tas gitu kalau kamu tadi yang butuh kuota siapa ya oh oh kasih pilihan mau gak makan siang gratis atau internet gratis kemarin saya tanya di Boyolali ternyata lebih suka internet gratis gitu ya, karena makan siang udah cukup ya, udah makan siang udah ya kelihatan nah bapak ibu teman-teman ini teman-teman diantar bapak ibunya ya ibu wali kota maka pada saat itulah kemudian kita punya pikiran kita punya mimpi seluruh kreatifitas anak muda terfasilitasi dan jauh dilakukan bisa lebih cepat dengan internet gratis setuju gak? setuju gak? maka keluhan ibu tadi yang merasa anaknya butuh kuota dan kesulitan kita akan coba nanti dari tempat-tempat sekolah-sekolah kita kasih internet gratis agar mereka bisa mengakses nanti dapat guru yang kreatif mereka bisa konsultansi dan kemudian mereka akan bercerita seluruh kemampuan anak-anaknya dan kemudian fasilitas ini akan merangsang anak untuk bisa melakukan lompatan teman-teman negeri ini akan maju kalau kita mampu melompat kita bukan orang-orang yang maunya hanya urut kacang saja maka kalau kita bisa melakukan lompatan maka 2045 itu adalah cerita benar bukan cerita bohong karena semangat perubahan yang akan kita dorong untuk melakukan lompatan-lompatan yang tinggi beberapa perbaikan yang mesti kita lakukan kita lakukan fasilitas yang ada sudah ada mari kita juga pegang ini belum sempurna sempurnakan sebelum di ruangan ini saya bertemu dengan ibu-ibu mereka bertanya pak kenapa kami tidak mendapatkan bansos kenapa kami tidak mendapatkan BLT pada tetangga kami dapat karena kita gagal mengelola data karena datanya tidak presisi karena datanya tidak diolah maka Ganjar Mahfud berkomitmen dengan sangat simpel begitu kemudian amanah diberikan kita siapkan roadmap yang sudah ada tinggal kita eksekusi gas gaspol saya sudah bertemu dengan sekian banyak anak muda diangkat tangan dan menyampaikan pak Ganjar saya bantu ketika bapak kasih saya data katakan bapak punya pikiran satu nick itu sudah ada profilnya bapak meminta apa tolong carikan mereka yang masuk dalam kualifikasi miskin saya kerjakan pak itu cerita mudah luar biasa luar biasa carikan kemudian setiap keluarga miskin itu dari sekian bantuan yang sudah ada kamu bagikan kepada mereka pak itu jauh juga lebih gampang karena basis datanya sudah ada tinggal kita tempelin tapi bapak ibu teman-teman kalau ini kemudian kita tidak bisa fasilitasi dengan internet yang cepat maka akan sulit maka hari ini di Semarang saya akan lonceng gratisin internet super cepat gratis untuk mereka kita mulai dari pelajar nanti kita naikkan ke public space dan mudah-mudahan teman-teman akan menikmati selamat berkreasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh